Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos Nah, oke kita datang lagi Waduh kita esuung ya bos Ini peternakannya mas Benu Kita esuung Lihat bos bang pakainya luar biasa Nah ini mas Ipnu atau mas Benu ini adalah Masih pelajar bos Jadi masih remaja orangnya itu Jadi ini mulai ngeret burung dulu Liris sedih, liris sedih luar biasa bos Soalnya itu tadi bos Anak ini masih kelas 3 SMP mungkin ya Dan ini masih belajar ternak Jadi menanam odot dulu dan lain-lain ini Pak Congnya juga tonjo-tonjo bos tinggi-tinggi Nah seperti ini bos Ini adalah Bang pakan punya Mas Ipnu bos ini Seperti ini Bang pakannya ini Gak pernah habis bos kalau seperti ini Ini ada liris sedih lu Cuma diambil pucuk-pucuknya saja Juga ada pak Cong tanaman pak Cong sampai Wuh Seperti ini lu Luar biasa besar lah bos Nah ini sambil menunggu Mas Ipnu Mungkin Belum pulang dari Ngarit ya Tanah aneh Ngarit Walaupun disini Banyak Oh ini bos Banyak Pakan-pakan Oh bos Oh kah buanget Disini ada pak Congnya Ada liris sedihnya Terus ada Odotnya Luar biasa Disini memang Penak ditanami Ini untuk menghidupi Tadi 20 sampai 40 ekor Atau sampai 50 ekor pun Tidak Kewalan Oh kah buanget bos soalnya Disini ada Oh Liris sedih Yang luar biasa Lemu-lemu bos Liris sedihnya disini Oh Wah buanget bos Nah terus untuk pak Cong Untuk Odot Ada kolonjono Disini Komplit bos Tanaman ini Oh bos Disini pun Banyak Odot-odot Yang belum lama Ini memang Ditanam Belum lama Ini loh Woh Woh Seperti ini Kalau untuk Pakan Disini memang Persiapan Mas Ibnu Ini luar biasa Untuk persiapan Pakan Wah Sampai Diputuk Gunung sana Bos Pokah Pakan Tinggi-tinggi Sampai tidak Kekopek Saking mewah Ramban-rambanan Bos Ini Liris sedih Belum lama juga Tapi memang Sudah Ini bos Sudah Pertumbuhannya Bagus Mas Ibnu ini Bos Kepenak Banget Menak Untuk Ternak Penak Banget Soalnya Apa Apa Untuk Bang Pakan Sudah Siap Melimpah Seperti ini Kandang Seperti ini Bos Kita akan Nunggu dulu Lenggari Terunggu Lenggari Lenggari Pakannya Sikit Nge Lenggari Lenggari Bos Menunya Ya Lenggari Lenggari Nah Oke Bos Kita Langsung Lihat Ada Kambing Kambing Wah Peteng Lenggari Bos Lenggari ini memang masih jumpu-jumpu ini ada beberapa indukan ini mungkin gunting-gunting ini saya tunggu sampai sore ini belum datang juga ini atau mas'ad punya sementara pakan juga ini yang dikasihkan ini juga liris CD bos Oke nanti kita akan tanyakan soal rata-rata ini bos hanya ada senduru juga koleksinya Ibnu ini ada senduru jenis koploh ya bos ini normal juga bos sehat cantik ya bos indukannya ini terus ini juga blikon atau jawarandu koplohnya bos selamat menikmati selamat menikmati ini sepertinya sepertinya pejantannya ini belum ada ya bos nah ini juga cantik bos ini indukan-indukannya super-super soalnya di tempat mas Ibnu ini ini juga binting sepertinya penutupnya penutupnya juga penutupnya juga monyor-monyor ini jantan tapi memang jantan muda masih muda seperti ini makanan yang dimakan ya biasa bos jadi campur-campur baru disini ada yang dikasihkan ini ada liris CD nya juga ada penutupnya ini juga bagus nih bos ini beranak bos disendirikan disini ini beranak asap ubat tapi anaknya abek bos anggap 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 sore ini sepertinya belum di kommer juga ini saya waktu kesini buat masih ada pejantan yang besar sudah enggak ada mungkin ya laku bos atau ditukar mungkin ini tinggal lindukan-lindukan seperti ini bos ini kira-kira ada 16 indukan bos disini 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 nah kalau orangnya datang ini nanti kita akan nanya-nanya ini bos soal lindukan ini bang pakannya tadi bos disini tuh bang pakannya ini enggak pernah habis bos sampai turah-turah seperti ini dan ini cukup kalau hanya untuk 40-50 ekor kambing model seperti ini bos jawarandu ya kalau yang waktu kesini dulu sendoro ini belum ada bos sekarang sudah ada dan ini cantik bos tinggi yuk bos tingginya sekitar 85-an 85-an maaf lah tuh hai 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 besok laku nunggu uangnya kewengan gotra ketoro bos timbohan mulai kurung mulai ngarep tidak ini saya masuk ke sel kandangnya dan lihat-lihat eh kambingnya ya rakut-rakut juga akan yang diberikan lu ini juga kodot-kodot seperti ini ada bekas pacongnya cuma disini memang karena tradisional bos belum dicacah selamat menikmati namang ini lanangannya ada yang ini mas? lanangannya yang gede ada yang ini? di sini di sini oh di sini lanangannya di sini soalnya di sini dulu ada pejantan yang besar itu jenis blikon atau jenis jagarandu tapi besar bos ternyata masih dibinjem ya biasa bos di sini tiap meminjem itu sekitar 200-250 ribu untuk meminjem kambing untuk menjantani ini juga masih anak-anak ini masih sekitar 20-an ekor kambing bos di sini ya mungkin ada tambahan juga seperti ini ini kan belum lama ya masih di sekitar jauh-jauh seperti ini biasanya kambing belum lama bos di sini ini binteng bos binteng besar tempatnya tempatnya ada di dalam mas? mungkin oke kepasangan ini ada di dalam ya? mau ini kalau ada di dalam kalau ada di dalam tidak ada di dalam tidak ada di dalam tidak tidak ini mana saja ada di dalam masalahnya masalahnya oke saja di dalam tidak 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 sisi tidak ini bagaunya di sini rakus rakus ini gamping-gamping-nya mereka terkurung rakus rakus ini ini Yol Mas Mas penuh ini masih tergolong masih termaja soalnya bos termaja dan masih sekolah pulang sekolah ternyata tidak pulang ngarit ternyata pulang sekolah dan nanti masih akan ngarit di sini bos ngarit di sini loh walaupun bahan ekor ngarit jadi disambi sekolah disambi ini bos memelihara kambing sekitar dua puluhan ekor ya seperti ini Hai dan karena Mas Ibnu ini masih sibuk mau ganti baju mau kesibuk cari pakan lagi loh jadi ini tadi bos tidak bisa menemani saya walaupun cukup cuma tanya tanya sedikit loh dan oke mungkin seperti itu dulu bos soal duluan saya melihat Bang pakan juga peternakannya dari Mas Ibnu yang memang masih tergolong pelajar bos gitu nah begitu dulu semoga sedikit banyak bermanfaat untuk sahabat ternak semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak bos salam ngarit semoga kita semua sehat amin mahterun